Pada malam pertama di bulan Rojak, Yustajah berdoa di ijabahnya doa. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Jumatil akhir, memasuki bulan Rojak yang insyaallah di Almanak jatuh pada malam Rabu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang berhubungan dengan bulan Rojak. Rasulullah s.a.w bersabda, Rojak syahrullah wa syaban syahri wa ramadhan syahr ummatik. Akhrajahu fil jami. Rasulullah s.a.w menyampaikan bahwa bulan Rojak itu adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan syaban adalah bulanku, dan bulan ramadhan adalah bulan ummatku. Di dalam bulan Rojak ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya, dikarenakan memang bulan Rojak adalah termasuk daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kehususan atau keistimewaan di dalam bulan Rojak ini, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Diterangkan di dalam kitab, yaitu kitab bulu gul murad fi majmu'il aurad. Wafi awwali laylatin minhu, pada malam pertama di bulan Rojak, yustajabud du'au, diijabahnya do'a. Fayustahabbu maka disunahkan. Rasulullah s.a.w menyampaikan kepada para sahabatnya, dan kemudian untuk umatnya bagi kita semua, Tidak akan pernah ditolak pada lima malam doa-doa setiap hamba. Yang pertama, awwal laylatin minrojabah, yaitu malam pertama di bulan Rojak. Itu tidak ditolak kalau kita berdoa di malam pertama bulan Rojak. Walaylatin nisbi min syahbana, dan malam nispu syahban, yaitu malam ke-15 di bulan syahban. Walaylatil jum'ati dan malam jum'at. Walaylatil fitri, walaylatin nahri, dan malam idhul fitri, juga malam idhul adha. Itu malam-malam yang tidak ditolak, manakala kita berdoa ke Allah s.w.t. Akhrajahul suyuti rahimahullahu ta'ala fil jami' Ani Bani Asakir. Ini keterangan dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' Juga Ibnu Asakir, juga Abi Umamah r.a. Ini menyampaikan tentang keistimewaan malam rajab atau bulan rajab. Kuala Wahab bin Munabih R.A. Jami'mu'an hari dunia Seluruh air-air dunia Tajuru ma'azam jama' Berjarah ke air jam-jam pirojabah di bulan rajab Ta'ziman lihada syahri karena mengagumkan bulan rajab ini. Wa kana'aliyun r.a.w. ta'ala anhu Sayyidina Ali karamallahu wajah Manakala datang malam pertama bulan rajab atau bulan rajabnya secara utuh Beliau Sayyidina Ali karamallahu wajah Benar-benar menyemangati dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah s.w.t. Terutama menghususkan biarbah ilayalin bisana yaitu di empat malam di dalam satu tahun di dalam satu tahun wahya awal rajab yaitu yang pertama malam pertama bulan rajab walaylatul fitri walaylatul awdha walaylatul nisbi min syahban yang kedua itu malam idul fitri kemudian yang ketiga malam idul adha yang keempat laylatul nisbi min syahban malam di 15 bulan syahban kemudian pada jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Qais bin Ibad beliau berkata fil yaumil ashir pada hari yang ke-10 di bulan rajab jadi Qais bin Ibad ini manakala sampai di malam ke-10 dari bulan rajab beliau senantiasa membaca ini yamu'allahumma yasha'uwayuthbit kenapa beliau membaca itu sebab beliau mengetahui di jaman jahiliyah orang-orang jahiliyah ini berdoa ya berdoa ini memakai bahasa sendiri itu untuk mengalahkan orang-orang dolim dan ternyata orang-orang jahiliyah yang menggunakan bahasa dia sendiri untuk mengalahkan orang dolim itu di hijabat doanya oleh Allah SWT apalagi kita ya sebagai umatnya sebagai hamba Allah SWT kemudian diriwayatkan oleh Zaidah bin Abi Rokad dari Ziyad At-Tamimi dari Anas bin Malik R.A karena Rasulullah SAW iza dakhala rajabat manakala masuk bulan rajab kala Rasulullah membaca Allahumma barik lana fi rajabat wa sya'bana wa balikna ramadhan nah itu kan sering dibaca di masjid-masjid di musholat-musholat itu sering dipakai pupujian kalau bahasa di sini Allahumma barik lana fi rajabat wa sya'bana wa balikna ramadhan nah ini sering Rasulullah membaca manakala memasuki bulan rajab mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit untuk kita bisa mengamalkan dan beribadah di bulan rajab di antaranya juga dari Sheikh Al-Ajhuri ya disampaikan dari Sheikh Al-Ajhuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Khula Satul Athar siapa orang yang membaca pada akhir jumat di bulan rajab jadi bulan rajab ini jumat yang terakhirnya dia membaca ini umpamani wal khotib walau mimbar ketika khotib berada di mimbar dia membaca ini Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dibacanya 35 kali ya 35 kali latang khotib uddarahimin yadihitil kasana maka yakinlah bahwa di tahun itu tidak akan pernah terputus uang akan datang kepada dia uang akan datang kepada dia tidak akan pernah putus di tahun itu yang dibaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ketika khotib berada di atas mimbar itu pada jumat terakhir di bulan rajab akan tetapi cara membacanya pelan ya jangan keras jangan terdengar suaranya baca secara lirih ya hanya kita aja yang tahu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali ada pun mengenai masalah puasa di bulan rajab ini karena bulan muharam termasuk bulan yang dimuliakan Allah SWT maka sohih bagi mereka yang mengamalkan ibadah puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah termasuk yang dimuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan rajab maka silakan untuk berpuasa mau sehari mau tiga hari atau sepuluh hari silakan atau sampai tanggal 27-nya kalau memang kuat silakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada bulan rajab amin ya Allah ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih adanallah wa'iyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati